Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to our class MKU 105 With me, your lecturer Today, we are going to continue Our topic Ya, masih belajar TOEFL Yaitu skill 3 dan 4 Which are present participles Dan past participles Baik Sebelum itu mungkin Saya tanya dulu nih, apakah masih ingat Dengan yang namanya participles Nah, ya Maka kita kenang-kenang dulu Apa yang sudah terjadi atau sudah kita pelajari Ketika SMA dulu ya Baik, bahwa di dalam bahasa Inggris Ada yang namanya verb Kata kerja Dan verb ini dipengaruhi oleh tenses Dimana ketika tensesnya berbeda Maka dia akan berbeda pula Penggunaan verbnya Dimana kalau bahasa Indonesia We don't really have this kind of system Contoh Misal Kita bilang Kita mau kasih tau ya Orang Indonesia itu makan nasi Oke Orang Indonesia Maka Indone Indonesians Right Makan nasi Eat Rice Ini apa kata kerja Subjeknya adalah Indonesian Jelas ya Lalu ada verb disini kan Verbnya adalah Eat Nah, masih ingat ini pasti ya Orang Indonesia makan nasi Ini kita kenal dengan Apa namanya Present tense ya Karena disini ada Eatnya ini adalah Apa? Ada eat disini Eatnya ini adalah verb satu Ini verbnya Ini verbnya Eat ya Yang mana dia disebut dengan Verb satu Verb satu itu Kadang dia pakai Eat tanpa ada modifikasi Kadang juga dia pakai It's Gitu Ya kan? Lalu Ada juga yang kita kenal dengan Ketika kita menceritakan sesuatu Di masa lampal Ya kan? Misalnya Orang Indonesia itu Dulu ya Sekarang gak lagi Dulu dia makan jagung Ya misalnya In the past Kita coba ya Atau Indonesian people Indonesians Ya Eat Rice In the past Ya Gak tahu kita ya Subjeknya Indonesian Pelakunya dan verbnya adalah Eat Berubah dia Kalau bahasa Indonesia enggak Makan ya makan aja Mau makannya sekarang Lampau masa depan Atau sedang makan Tinggal dikati kasih Sedang aja Kalau bahasa Inggris Dia diubah Ya Diubah menjadi Eat Kata kerjanya Kata kerjanya adalah Ya Eat Nah Inilah verb Kedua Ya Ini yang perubahannya Tidak teratur Eat Eat Kan gitu kemarin Waktu SMA Lalu Ada bentuk ketiga Ya Misalnya Sesuatu yang terjadi Oke Dulu Ya kan Dulu Lalu Apa namanya Masih terjadi Nanti dulu Jangan dulu sampai sekarang ya Ada Kata kerja yang Artinya sedang terjadi Seperti saya jelaskan tadi ya Misalnya Orang Indonesia itu Sebenarnya dia makan beras Misalnya Makan beras Makan nasi Tapi sekarang dia sedang makan Apa namanya Jagung Misalnya ya Sedang Artinya mungkin terjadi bencana Atau apa Tidak ada beras Makanya tidak ada nasi Maka Sedang Nah Ada kata sedang ya Oke Jadi ketika kita akan menjadikan Nyebahasa Inggris Menjadi Indonesian Sedang Maka dia Sedang itu kan Harus menggunakan ing Sedangkan kata kerja Ing Itu butuh yang namanya To be Kalau dulu belajar ya Indonesian Sedang To be nya Indonesian Karena D banyak R Dari mana Tahunya Ini pelajari lagi Kalau ini Tidak tahu Ini keterlaluan Sudah sampai Sudah di bangku kuliah Tidak tahu Kenapa pak Indonesians Are eating Bukan Is eating Ini pahaya Alamat kapal karam Kalau tidak tahu Ini paling dasar Indonesian Are Karena jamak Kalau Indonesian Saja Satu orang An Indonesian Maka dia is Are eating Apa namanya Corn Misalnya Are eating Corn Yeah Now At the moment Nah Di sini Kita dapati Verbnya adalah Are Eating Nah Sedang makan Inilah disebut dengan Verb Ing Dia tidak bisa Berdiri sendiri Kalau dia verb Ingat ya Kuncinya Kalau dia verb Tidak bisa berdiri sendiri Dan kalau dia Harus ada R nya Kalau dia Ing Biasanya adalah To be Nah Ini berhubungan sekali Dengan Apa yang kita pelajari Hari ini Oke Kita tidak akan Belajar lagi Definisi ini Tapi aplikasinya Di dalam test tovel Kalau belajar definisinya Ya Kemarin Ketika SMP dan SMA Ya Bahkan mungkin ada Beberapa yang sudah Belajar sejak SD Oke Disebut dengan Present participles What is the definition Of present participles Oke Ya Dibilang Present participles itu Akan menyebabkan Confusion Ya Bisa menyebabkan Kebingungan Dalam structure Sections of the Tovel test Pada bagian structure Yang kalian Kerjakan kemarin Kenapa dia Confusion Oke Ingat Nih Dia kasih tau nih Ya Dia bilang Supaya tidak bingung Karena dia ini Muncul dua bentuk Nanti Ya Ada bentuk Yang muncul Sebagai kata kerja Kayak ini Are eating Nah Ya udah tau ya Maka Are eating tadi Apa dia harus ada To be Dan ada juga Verbnya Yang ing Nah Paham ya Makanya sesuai dengan Yang ada disini Apa dia bilang disini Bentuk present participle ini Akan Akan menjadi kata kerja Ketika Ini Didahului Oleh apa Ini dikasih taunya Didahului oleh Beberapa Ini Some form Of the verb Be Didahuli oleh Be To be Kalau gak ada Maka dia bukan kata kerja Contoh kalimatnya Sama dengan yang di atas Indonesian Are eating corn Kita udah tau bahwa Are eating adalah verb Karena ada to be nya dulu Sebelum kata eating Sama dengan ini The train Sorry Lewat ya The train Ini subjeknya Oke Good Lalu Is arriving Sedang Sampai Is arriving At the station now Arti sedang menuju Ke station Sekarang Ada kata now lagi Udah jelas bahwa Disini Ya The train adalah subjek Dan Is arriving Adalah verb Paham ya Oke Nah Tahan dulu disitu Ya bahwa Kata ing Ketika dia didahuli oleh To be Baik itu Is Are Kalau dia lampa Was Dan were Maka dia adalah verb Oke Nah Sedangkan Akan ada bentuk to be Yang lain Yang muncul Ya Tanpa Nah Ini yang perlu Difahami betul-betul Ya Tanpa Ini dia bilang Tanpa Ditemani oleh Ya Oleh apa Oleh Be Nah ini Oleh be To be Maka dia bukan Verb Nah Lalu apa dia Kalau bukan verb Itulah disebut dengan Present Partisi Sama dengan judul kita ya Present Partisi Artinya Anda akan terkecoh Jika Anda melihat Ing Anda kira dia verb Padahal dia hanyalah Present Partisi Pel Ya Jadi di dalam sebuah kalimat nanti Sudah bisa nih Diprediksi Bahwa kita akan Dijebak Wah Kita kira itu kata kerja Ternyata dia hanyalah Partisi Be Ya Present Partisi Be Yang sesungguhnya Masih membutuhkan verb Nah Jelas kan Itu Maksud saya tadi Contoh The train Arriving at the station Now is an hour late Ingat The train Arriving disini Tidak muncul setelah Be Gak ada Be nya Maka ini hanyalah Partisi Yang mana Partisi Partisi Itu Dihukumi Sama dengan Ajek Ajektif Oke The train Arriving at the station Ya Kereta Yang sedang tiba Di station Now Ya Sedang tiba dia Itu Kira-kira ya Kalau boleh Kira-kira Sama dengan Kondisi begini Ya The Blue Ya Blue Moon Nah Kalau kita nih kan The Blue Moon Ya Ya Kalau kita belajar struktur kemarin Moon ini Kata benda Noun Oke Paham ya Nah Blue yang sebelumnya ini Adalah Adjektif Ya Dia menceritakan Kondisi Moon nya Moon itu kan bulan Blue itu biru Dia mau ngasih sifat Bahwa Moon itu Buru warna biru Kalau bahasa Indonesia kan Bulan biru Kalau bahasa Inggris dibalik Biru bulan Ya kan Kata Blue ini Sama fungsinya dengan Arriving ini Dia adjektif Cuman beda posisi aja Ya Bulan yang mana Bulan yang berwarna biru Trend yang mana Trend yang sedang Sampai Atau tiba Di Stasiun Nah sekarang Ya Maka mana verbnya ini Nah itu pertanyaannya kan Maka verbnya adalah Is an hour late Adalah satu jam telat Nah inilah verbnya Ya Verbnya adalah To be Jadi Subjek mana Subjeknya adalah Train Dikasih adjektif Sampai ke Adjektifnya adalah Arriving Dengan strukturnya ya Ya Jadi subjeknya itu Supaya lengkap sampai ke sini Nah ini subject Dan ini adalah Verbnya Nah ini subject Ini verb Gitu Oke ya Nah jangan bingung ya Ini ulang lagi nih Terpaksa nih Dalam kalimat ada kata kerja asli Contohnya Johnny Ya Johnny Ghost Johnny pergi Subjeknya Johnny Kata kerjanya Ghost Pergi Kata kerja asli Ada kata kerja bantu Dalam bahasa Inggris Namanya To be Yang kalian dengar Johnny Is Handsome Misalnya Ya Johnny Ya Ganteng Gitu loh Kalau bahasa Indonesia Sudah selesai Johnny ganteng Sudah apa lagi pak Iya Karena bahasa Inggris Dia gak bisa Tidak boleh ada kalimat Subjek keterangan Tidak boleh Harus ada verb Dalam bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris Boleh Ya Kata keterangan Subjek ketemu Dan keterangan Ya Atau sifat bahkan Dia terlambat Bisa tuh Kalau bahasa Inggris Tidak boleh Harus John Dia ganteng Tidak boleh Dalam bahasa Inggris John Is ganteng Gitu kira-kira ya Karena struktur Dasarnya Selalu ada Subjek Dan verb Kalau dia tidak ada verb Maka pastikan Bukan bahasa Inggris Dan dia belum lengkap Nah Paham ya Lalu aplikasi soalnya gimana Maka anda akan Dikasihkan soal Yang membuat anda bingung Apakah verbnya Sudah ada atau belum Atau bagaimana Supaya verbnya lengkap Nah itu dia Ya Contoh The film Blank Appearing at the local theater Is my favorite Wah Nih kan Kalau yang belum tahu Ilmunya tadi Langsung bingung nih Waduh gimana nih Ada kata peering Maka saya butuh Kata kerja Ya kan Atau ada yang lebih bingung lagi Lebih sesat lagi dia Dibilang The film peering Ini udah ada semua Kata kerjanya Kemana nih Padahal Kalau kita baca The film Muncul di local theater Atau Apa namanya Theater ini Bioskop Lokal Ya Favorit saya Wah Berarti Kayaknya ini Verbnya ini Ya kan Ya berarti ini subject Kan gitu tau Iya Lalu ini adalah verb Nah Maka Yang saya cari adalah Bagaimana Supaya Ini Kayaknya adjective Ya Tidak menjadi verb Kalau dia menjadi verb Maka double verb Ya Dalam bahasa inggris Tidak boleh Satu subject Memiliki dua verb Kecuali paralel Jadi gak boleh I Love Hate You Gak ada Ya Kalau paralel Boleh I love And hate You Ada kata Hubung biasanya Nah ini baru boleh Kalau ini gak boleh dia Ya Jadi begitu Oke Hmm Good Jadi The film Appearing at the local theater Is my favorite Yaudah Bagaimana Supaya dia Tidak rusak Maknanya Kalau dikasih is The film is appearing Double verb Is appearing Verb Is juga verb Untuk satu subject Dan dia book Tidak ada konektor Maka rusak meaningnya Tidak boleh Pasti bukan is It It ini subject The film udah ada Subject Tambahin lagi The film It Redundan Bahasa inggris Tidak mau pengulangan Pasti salah Kasih was sama dengan is Bedanya was lampau Pasti bukan Yaudah Maka kemungkinan besar Jawabannya adalah Ah Now Now ini hanyalah keterangan The film Ya Namanya keterangan tuh Bisa now appearing Appearing now Dimana aja Dia bisa muncul Hanya nambah aja Dia tidak mengubah Artinya mirip dengan ini kan The train arriving Now nya disini Now tuh bisa ditarik kesini Karena keterangan bisa dimana aja Saya sekarang makan Saya makan Saya sekarang makan ya Misalnya gini Saya pergi ke rumah sakit kemarin Kemarin saya pergi ke rumah sakit saya Kemarin pergi ke rumah Kan kemarin bisa Kemarin muncul dimana aja Terserah dia Ya Kebanyakan seperti itu Gitu loh Maka Ini supaya tidak Terusak strukturnya Bahwa ini adalah Bukan kata kerja Melu Tapi merupakan Present Apa namanya Participle Ya Maka yang kita butuhkan adalah Adverbs aja Jawabannya adalah Now Karena sesungguhnya Tanpa now ini aja Udah selesai Kelimanya The film appear in the local theater Is my favorite Udah selesai Tapi minta soalnya Tambahin Dan jangan rusak strukturnya Yaudah Tambah Now Faham ya Jadi skill ini Mengenali Apakah kita membutuhkan Kata kerja Atau T Tidak Good Oke Nah ini ya Baik Ini Apa namanya Rangkumannya Oke Good Bahwa present participle Adalah bentuk Ink Ya Present participle Ada dua bentuk Yang pertama adalah Bentuk verb Asli Ketika dia didahuli oleh To To be Contohnya adalah Ini Nah The train is arriving Arriving ini Present participle Dan dia adalah Verb asli Lalu Bentuk kedua adalah Dia berfungsi sebagai Adjektif Nah Kata sifat Bagaimana tandanya Dia tidak didahuli oleh To be Contohnya ini The train arriving Oke Karena tuh Verbnya adalah ini Ketika muncul soal Yang mana dia Membuat kita bingung Dengan ada dua Apa namanya Ada seakan-akan ada dua Verb Ada appearing dan is Maka Karena ini Tidak boleh dimodifikasi Yang ini modifikasi Maka pastikan ini Bukanlah verb Tetapi melainkan Hanyalah Ajek Ajektif Faham ya Good Nah sekarang kita latihan dulu Ya Oke Nomor satu Ya ini sama ya Bentuk eksersisnya Adalah Menentukan benar Atau salah The crying baby Needs to be picked up Ya udah Ya Cari Apa namanya Subjectnya Subjectnya adalah Baby Bayi 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 Kita Memang sebenarnya harus tahu artinya dulu Ya Harus Makanya vocabularynya harus luas The crying baby Ya Bayi yang menangis Nah crying muncul di awal Adjective Baby kan Jadi sama kayak kata blue Dia Makanya walaupun muncul di depan Tadi Kita Karena Apa namanya Walaupun dia muncul di sana The baby Crying Now Sama aja Is Maka verbnya adalah Is ini Sedangkan baby Subject Cryingnya bisa muncul di depan Bisa muncul di belakang Di depan dia seperti participle Di belakang dia Adjective Kayak kata blue tadi Ya Inilah Oke Subjectnya ada Verbnya ada Ya Bayi yang menangis Butuh untuk diangkat Diambil Disambut mungkin ya Nah Ini Benar Correct Dua The clothes are lying on the floor Should go into the washing machine Baju-baju Yang sedang Ya Bertebaran Di atas lantai Harus Ya Pergi ke Mesin Cuci Kita lihat disini Are lying In Ketemu to be Sebelumnya Berarti verb Should go Ini Modal Ketemu verb Lah ini verb juga nih Ya kan Double verb Gak boleh Harus pilih satu Maka jawabannya adalah Incorrect Bagaimana supaya dia benar Nah Kalau dia benar Ini harus dihilangkan satu Jadi begini dia The clothes lying on the floor Should go into the washing machine Atau ini hilangkan The clothes are lying on the floor Ini harus dihapus semua Baru dia benar Ya Karena hanyalah satu subjek Dan satu verb Yang boleh Kecuali paralel Paralel itu ada penghubung Ada and Ada but Ada Apa namanya So Eh ya And but Ya Nomor tiga Kita lihat nih Benar salah nih Oke Ya The waitress Bringing the steaming soup To the waiting dinners Oke The waitress Ya waitress Apa waitress Ya ini pelayan Rumah makan Restoran Ya Waitress namanya Subjek ya Ya Subjek Bringing the steaming soup Ada ing steaming soup Ya To the waiting dinners Oke Bringing Participle Gak ada to be kan Ya Oke Berarti kata sifat Bringing the steaming soup Steaming muncul sebelum soup Steaming soup Sama Participle Tapi Adjektif Tapi di belakang Kayak tadi Kayak crying baby Ya Ini Bringing ini Untuk kata waitress Kata sifat Steaming ini Adalah Untuk kata soup Tapi munculnya Sebagai adjektif biasa Yang bukan biasa Seperti yang normalnya Oke Berarti ini Mana subjeknya To the waiting dinners Waiting juga muncul Sebelum dinners Ya Gak ada to be nya kan Berarti ini Adjektif Loh Kalau gini gimana Ini adjektif Participle tadi Gimana Kecilkan dulu nih ya Terlalu besar Ini adalah adjektif Participle tadi Ya Yang muncul setelah Kata benda noun Steaming ini adalah Adjektif biasa Ya Kayak muncul Crying baby Sama Steaming soup Soup yang di steam Gitu loh kan Lalu waiting dinner Juga adjektif biasa Mirip dengan Steaming soup Nah ini noun Loh mana verbnya Sedangkan ini Subjek Subjek ini butuh verb Gak ada Berarti ini Incorrect Nah gitu Faham? Faham dong ya Oke Nomor 4 Most of the striking workers Are walking The picket line Oke Kita lihat nih Mana nih yang benar nih Ya bah Sorry Benar atau salah nih ya Kita cari dulu subjeknya Most of the striking workers Are walking Oh ada kata to be Dan ada ing Ini kemungkinan besar adalah Verb Oke Maka kita garis bawah dulu Are walking Sedang berjalan Kenapa dia verb? Karena ada to be sebelumnya Ing muncul setelah to be Maka dia adalah Verb Oke Kita kasih tanda ya Berarti ini verb Good Lalu Most of the striking workers Ada striking muncul sebelum workers Maka ini adjektif biasa ya Ini kita lihat adjektif Maka inilah subjeknya Gitu lah Ya gak usah ditandai lah Biar Apa namanya cepat Maka ini subjek Subjek aslinya The workers Most of the striking workers Kebanyakan dari Para pekerja yang demo Striking ini demo Artinya ya Selain memukul Artinya juga demo Are walking Sedang berjalan The picket line Ya Berbaris-baris Kira-kira begitu Maka Setelah kita lihat Ada subjek Ada verb Subjeknya adalah worker Ini kan adjektif nih Most of ini juga Apa namanya Determiner dan segala macamnya ya Lengkap Ya udah Berarti jawabannya adalah Correct Paham ya Good Lima For her birthday The child is getting a talking doll Nah ini udah tau nih Kelihatan jelas sekali Untuk Ulang tahunnya The child is getting Ada kata is getting Yaudah ini pasti verb Gitu loh Ya Sedang mendapatkan Akan mendapatkan Sip Ini adalah verb Kenapa? Karena ing Getting Kata get Muncul setelah To be is Ya A talking doll Talking muncul sebelum doll Gak ada to be nya Ini adjektif Subjeknya mana? Subjek itu pelaku dari kata kerja ini Is getting Subjeknya adalah The The child Si anak itu Gitu loh ya Jadi kalau kita Buat ini Set Oke deh Nah lalu ini ada subject Lengkap kan? Ada subject Ada verb The child Anak itu Kita dari sisi meaning Masuk dia The child Anak itu Ya Sedang mendapatkan A talking doll Boneka yang berbicara Karena ini keterangan Ya Bisa muncul di depan Di belakang Dimana aja Untuk Hari ulang Tahunnya Ya Nah jadi begitu Oke Nah ini silahkan Dilanjutkan sendiri ya Sebagai latihan individu 6 sampai 10 Oke Nah Mudah-mudahan bisa Ya Apa namanya Selanjutnya adalah Apa yang bisa kita pelajari Dari Poin ini Ya Bahwa yang pertama Kita belajar structure ya Berarti judgmentnya Menentukan benar salah itu Dari Sisi structure Setelah structure nya benar Oke Gitu loh kan Maka kita langsung lihat Dari Dari sisi meaning nya Ya Untuk memastikan Doa yang benar Meaning itu arti Ya Aduh pak Structure nya bisa Tapi meaning nya gak bisa Gimana nih Ya harus anda perbanyak Vocabulary anda Gak bisa Aduh pak Structure nya tau Tapi ada beberapa kata Tidak tau Sama aja solusinya Gitu loh Ya Jadi Ini kita belajar Dari sisi structure Paham ya Nah selanjutnya Ya Skill 4 Ya ini silahkan Dilanjutkan 6 sampai 10 Skill 4 ini adalah Past participle Bentuk participle Tetapi dia adalah Past Oke Kalau tadi apa Present Present ya Present participle Kalau ini past participle Apa Langsung ke penjelasan Past participle Can cause confusion In structure Oke Past participle ini Bisa menyebabkan Kebingungan Ya Ketika mengerjakan Soal TOEFL Bagian structure section Karena kenapa The past participle Is the form of verb Dia bentuk verb Yang appear Dengan Kata have Atau kata TO BE Kalau ada have Dan TO BE Maka dia past participle Ya kan Cuma Ada juga Past participle ini Yang muncul Tanpa Have Dan TO BE Mirip dengan ING tadi Yang namanya ING muncul Setelah TO BE Kata kerja Tapi ada juga ING yang muncul Dan dia bukan kata kerja Karena dia tidak muncul Dengan TO TO BE Kalau past participle Untuk menjadi kata kerja Dia harus muncul Dengan Have Apa nih Have ini ada dua bentuk Ada has juga Dan ada juga Dia harus muncul dengan Ini yang pertama Yang kedua adalah BE Kalau BE baru dia Maka Dia disebut dengan Past participle Yang verb Participle Participle Yang dia adalah Past Dan dia adalah verb Tapi kalau dia tanpa Have atau has dan be Maka dia bukanlah Kata kerja Bagaimana Langsung ke aplikasi Contoh The mailman Mailman ini Pak Pos Sama saja Si laki-laki Surat Pak Pos Kenapa Pak Pos Pak Pos Has left Ini verb Telah Meninggalkan A letter Sebuah surat In the mailbox Di kotak surat Ini subject Ini verb Kenapa Kita lihat Left Ini bukan kiri Ini sama tulisan saja Left ini Verb satunya adalah Leave Artinya meninggalkan Verb duanya adalah Left Dan verb tiganya adalah Left Yang dipakai disini Yang dipakai disini Has left Ini adalah yang ini Nah Ini yang dipakai Bukan yang ini Kita kecilkan Ups Salah Ini kita kecilkan dulu Maksudnya jangan di Bob Nah Ini Oke Jadi left Ini Yang ketiga ini Ini verb satu Kalau boleh dikasih tanda ya Verb satu Verb dua Nah Inilah verb tiganya Bentuknya hampir sama dengan verb dua Verb tiga ini disebut Past participle Sorry Disebut participle Kenapa dia past participle Karena dia bukan di present kan Ini bentuk tiga Dan dia ini Hanya menjadi kata kerja Jika muncul Setelah kata has Dan Kata Have Atau to be Ini has Has left Atau have left Kalau dibentuk kalian lain Maka dia verb Atau Ketika lihat contoh yang bawahnya The classes Kelas-kelas Kelas-kelas Kenapa kelas-kelasnya Were taught by professor Smith Ada to be Ada kata taught Kita analisis Thought ini apa sih artinya Ya Thought ini Kata kerja pertamanya adalah Teach Ya Kata kerja keduanya Thought Thought Artinya mengajar Tidaknya juga Thought Bentuk tidak reguler Ya Oke Sama ya Nah Kalau kata kerja Has Atau have Ya bahkan had juga Atau had Ketemu dengan verb tiga Maka artinya Biasanya adalah Apa artinya kemarin Kemarin tadi ya Telah Sama dengan verbnya Has left Leave mengirim Left sama ya Verb tiga Berarti telah mengirim Gitu loh artinya Ya Kalau misalnya Kita kata kerjanya apa Misalnya pertama Mengajar Thought Ya Eh sorry Teach Ya Kata kerja keduanya Thought Kata kerja ketiganya Thought Thought Kalau ketemu dengan Has Atau have Ya Bawa ya Kalau ketemu dengan Has Ketemu dengan verb tiga Thought Ya kan Maka artinya adalah Telah Menga Mengajar Gitu aja Ya Itu dari meaning Nah Kalau dia ketemu To be Beda lagi Malah dia menjadi Pasif Ya misalnya apa Teach Ulang lagi Biar enak urutannya Kebentuk keduanya Thought Bentuk ketiganya Thought juga Kalau dia ketemu To be Baik itu is Atau was Apa Is misalnya Ketemu dengan thought Nah Artinya adalah Bukan lagi Telah mengajar Malah dia Artinya Diajar Pasif dia Ya Jadi ketika To be Ketemu dengan Verb tiga Atau participle Artinya diajar Ya contoh The classes Kenapa pakai word Karena banyak Ya kan Dan dia kenapa word Lampau Mungkin sekarang gak lagi Harusnya kalau sekarang Are The classes were taught By professor Smith Hmm Artinya apa tuh Gampang kan artinya kan Kelas itu Kelas-kelas itu Thought Dari kata teach Mengajar Ada to be Di depan Maka pasif Diajar Oleh profesor Smith Faham ya Baik ini dulu Artinya Fahami oleh Anda Bahwa Participle Pass ini Ada dua bentuk Muncul setelah Has Atau muncul setelah To be Kalau has Artinya telah Sesuai dengan kata kerjanya Telah mengajar Telah pergi Telah memasak Kalau to be duluan Baik itu word is Atau are Maka dia menjadi pasif Is taught Word taught Was taught Artinya telah Diajar Oke Good Nah Sekarang kita langsung Masuk Ya Ada juga Bentuk participle ini Dia adalah Adjektif Sama kayak tadi Kalau yang disini Adjektifnya Ing Kalau disini Adjektifnya Bentuk ketiga ini Nah Faham ya Ya Contohnya ini The letter Left in the mailbox Kata left Tidak muncul setelah To be Tidak muncul setelah Has Maka dia bisa jadi Adjektif Gitu loh Ya Kita artikan Nah Ini dia The letter Surat itu Left in the mailbox Yang ditinggalkan Di mailbox Ini adalah Apa namanya Subjectnya ya Adjektifnya left Verbnya mana Was for me Adalah untuk Saya lengkap Jadi jangan bingung loh Kok ada dua verb Enggak Ini bukan verb Yang ini The letter left In the mailbox Bukan artinya Surat yang pergi Kedalam mailbox No Ya The letter left Yang ditinggalkan Karena Ini Kata awalnya Leave Nah disini mungkin Agak bingungnya kan Aduh Sir gimana nih Ya enggak bisa Harus belajar anda Ya Harusnya sudah selesai Ketika anda Taman SMA ini Ya Maka ada subject Dan ada Verbnya Yang bagian dua juga The classes Kelas-kelas Taught by Profesor Smith Yang diajar Oleh Profesor Smith Were very interesting Sangat Menarik Ini adalah subjectnya Ditambah Adjektif Karena Taught Kata kerja verb Tiga dari teach ini Tidak muncul Setelah To be Atau Has Have had Maka dia Hanyalah adjective Ini subject semua nih Nah Lalu mana verbnya Ini Were very interesting Ya Dengan asumsi yang kita pakai Benar Kalau kita pakai Apa namanya Dengan pola yang berbeda Ini enggak Nyambung artinya Kelas Mengajar oleh Profesor Smith Mana bisa kelas mengajar Yang mengajar itu adalah Gurunya Ya Atau surat Ya Left in a mailbox Pergi Kapan surat pergi Surat enggak pernah pergi Ya Surat itu Diantar Maka Seperti itu Faham ya Faham Oke Nah kalau sudah faham Inilah dari ke Apa ya Dari perbedaan hal inilah Yang akan dijadikan Kedalam soal tovel Karena untuk membedakan Yang sudah faham Atau yang sudah bisa Atau yang belum bisa Jadilah dia soal tovel Kita lihat nih Ini soalnya The bread Blank Bake it this morning Smelt delicious Ya The bread Roti Bake it Memanggang Sejak kapan roti memanggang Kalau dari meaning Sudah jelas ini salah Pagi ini Roti manggang Sejak kapan Enggak ada roti itu manggang Orangnya Kalau roti itu dipanggang pasti Smelt delicious Ya Tercium Atau mengeluarkan bau yang Lezat Nah Ini sudah pasti verb Bisa kita tebakan Nah Subjeknya pasti bread Ya kan Roti Itu Terapa Berbau sangat Lezat Maka sudah ada subject Sudah ada verb Maka ini pasti bukan verb Ya Kalau Anda tambah has dengan have atau had Salah Anda tambah to be disini Pasti salah Gitu Ya Ini has Pasti salah Was to be Pasti salah Anda kata Apa lagi Eat Ini salah Karena Subjeknya sudah ada The bread Ngapain muncul dua kali Eat ini kan subject Kita ganti Maka sama seperti sebelumnya Ya Yang Ini kita tambahkan Hanya keterangan Karena keterangan tidak merusak struktur Kalimanya Karena kalimanya sudah benar The bread baked this morning Roti yang dipanggang Pagi ini Mengeluarkan Bau yang sangat lezat Oke Maka jawabannya Hanyalah Salah Ini jawabannya Paham Iya Good Nah Sebenarnya Kalau kita lihat ini Ini sebagai tambahan Misal Dari kata contoh Ing tadi ya Disini misalnya ya Mana tadi Sorry sorry The crying baby Misal ya The baby Crying Ya On Apa in tadi ya In the cradle Kalau tidak salah ya Tidak ada disini ya Oke Saya saja buat ya The baby Ya Bayi Crying In The Cradle Sempit pula ini ya Oke Let's try to find Tempat yang agak luas sedikit Nah disini Ini contoh ya Ini bagian satu tadi Present Present participle Partisiple Partisiple Oke Ini contoh ya Saya kasih contoh Kita lihat The Ya Baby Crying In the cradle Cradle itu kereta dorong Jangan bingung ya Is my brother Nah Present participle Yang kedua Dia bentuk Apa namanya Yang Dia participle Tapi bukan verb Ya Itu yang kita pelajari ya Karena yang verb Udah tau kalian kan Oke Nah lalu ada juga Past participle Yang dia bukan verb Nah Kalau kita perhatikan Ini sebagai tambahan Oke Oke Perhatikan ya The bread tadi ya The bread Ya Paquette This morning Smells Smells Ya Mana tulisan smell Lupa nih Ya Sorry ya Smelt Delicious Ah Kita lihat ini Ini dua-duanya bukan verb Yang satu pakai Yang satu pakai verb Tiga Bedanya gini The baby crying in the middle Siapa yang crying Yang melakukan tindakan menangis ini adalah si Baby-nya Jadi Aktif baby-nya kan Kata kerja ini Kata kerja yang artinya Me Kira-kira begitu Yang menangis Gitu loh Sedangkan kalau dia verb tiga The bread Baiket Siapa yang memanggang ini Ya orang lain Bukan bread-nya ini yang memanggang kan Artinya di Nah Jadi Ya Dua bentuk participle ini Mengandung arti Kalau dia present participle Dan dia bukan verb Artinya me Aktif Sedangkan kalau dia participle Yang bentuknya Verb tiga Maka dia Pasif Gitu Paham ya Oke Ini dari sisi tinjauan arti Jadi intinya adalah Anda jangan bingung Anda harus tahu Bahwa ada present participle Dia hanya akan menjadi verb ketika Ah sorry Present participle Bentuknya ing Dia hanya akan menjadi verb Jika didahului oleh To be Ada pas participle Kalau dia bukan to be Sorry lanjut ya Oh gak putus-putus Oke saya ulangi lagi lah Ada present participle Ya Dia bentuknya ing Ya Ada dua Ada yang verb asli Ada yang bukan verb Verb asli Sarannya didahului oleh To To be Kalau tidak didahului To be Maka dia hanyalah Sebuah adjektif Yang kedua adalah Past participle Bentuknya verb tiga Ya Dan sarannya untuk menjadi verb Harus ada Has have had Sebelumnya Sedangkan Kalau di Atau juga To be sebelumnya Jika dia tidak didahului oleh Has have had dan to be Maka dia bukan verb Tapi hanyalah kata si Sifat Dua-duanya juga Faham ya Good Nah ini exercise Kita latihan dulu Nomor satu Incorrect Salah Kenapa? The food is served In this restaurant Is delicious Ada kata serve Verb tiga Didahului oleh To be Maka ini verb Satu verbnya Lalu kata is Berdiri sendiri Ini juga verb The food is served In this restaurant Is delicious Makanan yang disediakan Di restoran ini Adalah lezat Bahasa Indonesia benar Bahasa Inggris Salah Karena ada dua verb Gak boleh Supaya benar Gimana caranya Maka harus dihapus Satu Nah ini Jadi bentuk Verb tiga Adjektif Dia kan Participle Pas Participle Makanan Yang diserve Disediakan Di restoran ini Lezat Gitu Ya Lalu yang kedua Ini salah berarti kan The plane landed On the deserted runway Ya The plane Pesawat Itu landed Mendarat Yaudah Lengkap ini Ini subjek Ya Landed On the desert Gak ada lagi Verb disini Maka ini pasti verb Ya Pesawat yang mendarat Kalau kita artikan Pesawat Yang didaratkan Loh mana Gak ada verb lagi Ya Ini udah benar Pesawat yang mendarat Ya kan Maka kita tuh Kadang bingung Menentukan apakah dia verb atau tidak Makanya selalu Tinjauannya dua Satu dari sisi structure Ya Structure Yang kedua Pasti dari meaning Harus Ya kan Karena ini bisa bentuk Begini dia The plane Saya buat ya Landed On time Is My Plan Misal Ya Nah Mana nih Kok ada landed Ya Sama dengan ini kan Terus gimana membedakannya Ya makanya harus meaning Pesawat Yang mendak Yang didaratkan Dengan Tepat waktu Kan gitu kan Adalah pesawat saya Subjeknya udah ada The plan Ya Verbnya adalah Landed Eh bukan sorry Verbnya adalah Is Landed ini Hanyalah adjektif Nah kalau disini Landednya verb Lagi mana pak Ya gak bisa Harus tahu meaning Ya Kalau dia tidak ada Verbnya dan dia muncul Seperti ini Maka pasti ini verb Ya Tidak ada verb lagi kan Sedangkan ini ada verb lagi Pasti ini bukan Adalah Apa namanya Verb Ini adalah adjektif Tapi participle Jadi the plan Yang didaratkan On time Ya Adalah pesawat saya Maka ini correct Disitulah kebingungannya nanti Tiga The unexpected guest Arrive Just at Dinner time Unexpected guest Unexpected Muncul Gak ada to be Sebelumnya Sebelum guest Maka dia adjektif biasa Maka inilah subjeknya Kan gitu kan Subjek Nah Ya Arrive just at dinner time Muncul Gak ada to be Berarti ini bisa jadi Adjektif juga Tapi lihat meaning dulu Ya Apakah ini bisa jadi Adjektif atau tidak Ya Adjektif ini muncul Biasanya setelah Ini kan Ya kita lihat Kita arti The unexpected guest Ya Tamu yang tidak diharapkan Benar nih kayaknya Arrive Tiba Benar juga nih Just at the dinner time Benar yaudah Berarti dia tidak Ke bentuk ini Gitu loh Dia bentuk ini berarti Ya Maka Subjek Dan dia adalah Verb Lengkap Yaudah Ini berarti Correct Number four The courses Are listed In the catalog Are required courses Ini kalau yang mempelajari Video ini dari awal Udah tahu pasti Ini salah pak Kenapa? Karena ada dua subjek Eh sorry Ada dua verb The courses subject Oke Lalu ada kata Are listed Listed Ada ed Ini verb tiga Saya ingatkan kembali ya Bentuk verb tiga ini ada dua Ada yang bentuk teratur Contoh Land Verb satunya Verb duanya Landed Verb tiganya Landed juga Landed juga ya Landed juga Oke Ini kan pernah belajar Irregular dan regular verb Ya Kalau tidak belajar Nah Gimana Jangan salahkan siapa Yang kedua Ada yang bentuknya Tidak beratur Tidak beraturan Contohnya apa tadi Ya misalnya Go Verb satu Verb duanya jadi When Verb tiganya jadi When Ah sorry When pula Gone Ya kan Ada yang Lebih tidak teratur lagi Contohnya adalah Read Kata read itu Verb satunya Read Verb duanya Read Verb tiganya Read Bentuk sama Cara bacanya beda Read 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 Oh sorry Read 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 Nah dua sama dia Ya read Read Tulisannya sama Cara bacanya beda Ini Sudah selesai Harusnya ya Oke good Jadi Subjeknya sudah ada The courses Ya Mata-mata pelajaran itu Are listed Ya Dicatat Verbnya ada Di dalam katalog Are required Diminta lagi Gila dua verb Gak boleh Ya Maka ini sudah pasti salah Supaya dia benar Ini harus dicoret Nah The courses Mata pelajaran Listed Dicatat Atau tercatat Di dalam katalog Are required Courses Adalah courses Yang diwajibkan Baru dia benar Jadi listed ini Menjadi adjektif Oke Ini subject Ini verb Ini gak boleh ada dua verb Oke Kalau mau The courses Are listed In the katalog Maka coret Semua ini Misalnya kita mau ini ya Kita hapus ini maunya Bisa gak ya Gak bisa Ya Nah ini kita hapus Misalnya Maka ini harus dihapus semua Supaya dia benar Karena hanya ada subject Dan Satu verb The courses Dicatat di dalam katalog Yaudah Delete ini Tab Nah Baru dia benar Courses itu tercatat Di dalam katalog Oke Nah ini adalah verb Ini baru dia benar Kalau ini Otomatis Berarti jawabannya salah ya Karena ini Ada dua verb Ada dua Dua verb Ini Ini salah nih Ada dua verb Oke Berarti ini jawabannya adalah Incorrect Good Nomor lima The teacher found the lost exam Oke Apa nih Benar salah nih ya Nah kita lihat The teacher Guru found Menemukan lost exam Ujian yang hilang Oh benar nih Berarti kayaknya The teacher subject Found ini Verb Gak ada lagi kan Yang lain Yaudah Berarti ini subject Ini adalah verb Maka ini kok Correct 6-10 Silahkan dikerjakan Lalu dilanjutkan lagi Dengan skill 6-10 yang dikerjakan Loh pak Gimana cara mengerjakannya pak Ya Ya ini Lihat soalnya Kan bisa nih Ya di pause saja Video saya dilihat Oke Nah sama kayak yang sebelumnya tadi ya Di pause saja videonya Lalu dilihat Untuk latihan sendiri Atau mungkin cari soal yang lain Boleh juga Lalu ini ada skill 3 dengan 4 ya Nih Boleh di pause ya Dilihat Oke Oke Nanti Toffle exercise nya Atau latihan nya Saya Apa namanya Dilihat di Pengumuman selanjutnya ya Ini untuk latihan Oke I think that's all For our meeting today Ya Thank you very much For those of you Who have been with me After this Until this last minute ya Bagi yang gak mau melihat videonya Tanggung jawab masing-masing Ujian nya nanti ya Apa namanya Akan sulit menjawabnya Oke I think that's all for me Thank you very much Wabillawtafiqaldeo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati